Intro Oke, welcome back This is my channel Di Masak Beneran Masih bersama saya, Chef Budi Wijaya Kali ini Kita masih di Harper Malioboro Tepatnya di restoran Rustic Seperti Yang kemarin sudah saya janjikan Bahwa kita akan memasak Topoki Tapi akan kita Bagi beberapa part video Video kemarin Kita sudah bikin bagaimana caranya Kita bikin kue top itu sendiri Nah Kali ini kita akan bongkar Caranya Bikin Gozuzang Gozuzang itu adalah piece Piece dari Topokinya itu sendiri Bagaimana caranya dan apa saja Bahan bakunya, yuk kita langsung Perkenalan dan proses cooking methodnya Yang pertama Bahan bakunya adalah Bubuk cabai Bubuk cabai ini Kita cari Yang benar-benar halus Apabila tidak menemukan Bubuk cabai yang halus Itu kita bisa saring Sampai kita mendapatkan butiran-butiran halus Oke Yang kedua Garam Garam Gula Penyedap Dan Nah ini Ini adalah Gula jagung Gula jagung ini juga akan menentukan Kualitas Gozuzangnya Mirip dengan aslinya Apabila tidak memiliki Gula jagung seperti ini Kita bisa gantikan dengan madu Nah Hati-hati dengan madu Karena karakter manisnya itu juga berbeda Oke Langsung saja Seperti apa Prosesnya Dan yang tidak kalah penting Teman-teman semua yang harus Menyiapkan Toples Untuk Pembuatannya Yang pertama Kita masukkan Bubuk cabai Bubuk cabai ini sekitar 150 gram Atau 7 sendok Makan Kita masukkan seperti ini Oke Semuanya Sudah Garam 1 sendok teh Gula 1 sendok teh Lalu penyedap Setengah Setengah sendok teh Oke Kita aduk Sampai dia tercampur Seperti ini Ya Kita pastikan Adonannya ini tercampur Setelah semuanya tercampur Langkah berikutnya adalah Kita beri Gula jagungnya Seberapa gula jagungnya Sekitar 6 sendok Makan Oke Kita coba Kita tuangkan 1 2 3 4 5 6 7 Ya Lalu kita aduk Berlahan sampai dia tercampur semuanya Jangan terlalu kental Dan jangan terlalu cair Pas posisinya Porsinya akan seperti ini Oke Setelah semuanya tercampur Seperti ini Lalu kita tutup Dan jadilah Gojuzang kita Ya Seperti inilah bentuknya Gojuzangnya Dengan Campuran Biji Cabai tadi Dicampur dengan Beberapa ingredien yang lain Kita siap Untuk Endapkan Selama 24 jam Setelah itu Baru kita proses Menjadi Topoki Seutuhnya Luar biasa Jadi Jangan lewatkan Video berikutnya Part berikutnya Seperti apa Jadinya Kue Topoki Kita Ya kan Video pertama Kita sudah bongkar Bagaimana caranya Kita bikin Kue Top itu sendiri Video kali ini Kita juga sudah bikin Pasenya Yaitu Gojuzangnya Setelah nanti 24 jam Lalu Video berikutnya Kita akan olah Topokinya Secara utuh Jadi Jangan lewatkan Video 1, 2, 3 Karena Semuanya Berkaitan Ya begitu dari saya Terima kasih Jangan lupa Like, Comment, Subscribe Kita butuhkan Untuk kita bisa berkembang bersama Dan See you Bye bye